Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Saya Indra Pramana, NIM 1351-0042 Program Studi Sistem Informasi Saya kuliah di Stimata Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah e-bisnis Yaitu bagaimana cara membuat tuku online dengan WordPress Langsung saja di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah Atau cara membuat tuku online dari WordPress itu sendiri Sebelum kita menginstall WordPress Maka langkah yang pertama Kita harus menginstall web server terlebih dahulu Di sini saya sudah menginstall web server Ini salah satu web server Yaitu SAM Saya di sini memakai SAM sebagai web servernya Kemudian apabila sudah di install Lalu kita jalankan saja SAM tersebut Caranya double klik pada SAM Kemudian start Apache Lalu start MySQL Setelah itu untuk mengetes Langsung saja kita ke Firefox untuk mengetesnya Apakah SAM-nya sudah berjalan atau belum Kita cek terlebih dahulu Langsung saja di sini kita ketikan localhost Enter Akan muncul SAM for Windows Di sini kita cari menu tool Kemudian submenu yang bernama phpMyAdmin Kita klik saja di sini Dan di sini kita diharuskan membuat database Caranya Pilih menu database Kita klik saja Di sini ada tulisan Yaitu create database Kita buat database Dengan nama e-business E-business Kita create saja Database e-business has been created Jadi di sini Database yang kita buat Berhasil Dan muncul di sini Database-nya bernama e-business Kemudian langkah selanjutnya Cara untuk menginstall WordPress Kita diharuskan Mencari software-nya terlebih dahulu Caranya Cari di internet Dengan WordPress.org Setelah kita download Maka hasilnya akan seperti ini WordPress 371zip Kita ekstrak terlebih dahulu Kita tunggu sampai proses ekstrak selesai Kemudian setelah proses ekstrak selesai Maka di sini akan muncul sebuah folder Yang bernama WordPress Kita buka saja Ini Kita buka lagi Inilah File-file yang ada di dalam folder WordPress Kemudian langkah selanjutnya Langsung kita kopikan saja Semua ini Klik kanan Kemudian copy Kita kopikan ke C Kemudian ke sum Lalu ke htdocs Dan Kita buat folder baru Folder ini Sesuai Dengan Database yang kita buat tadi Harus sama persis E-Business Kita masukkan di sini saja Kita paste Database Atau folder nya harus sama Seperti Pada database ini E-Business Kemudian di sini Juga harus sama E-Business Untuk langkah selanjutnya Kita tes saja Langsung Di sini Caranya Ketikan Localhost Slash E-Business Enter saja Kemudian Untuk selanjutnya Langsung kita Create A configuration file Setelah itu Welcome To WordPress Di sini Langkah selanjutnya Kita Klik Button Let's go Saja Dan ini Hal yang Perlu Diperhatikan Di sini Textbox nya Database name Kita isikan Saja Sesuai Dengan Database yang tadi Harus sama Persis E-Business Kita isikan Di sini saja E-Business Kemudian Username nya Biasanya Root Password Kita kosongi saja Kita ada Bishost Tetap Localhost Tabel prefix nya Kita buat WP saja Kemudian Klik Submit Setelah itu Jika kamu Siap Langsung Kita klik Saja Run The install Ini Untuk proses install WordPress nya Kita isikan Saja Set Titel Yaitu Jujul Set Kita Mainan Dan Miniatur Username Kita Kita buat Sama Saja Mainan Dan Miniatur Kemudian Password nya Terserah Kita Kemudian Email kita Kita isikan Disini Kemudian Disini Juga Terpenting Kita Harus Mencentang Ini Karena Lo Search Engine To Index The Site Disini Set Kita Akan Ditemukan Oleh Search Engine Apabila Kita Centang Seja Kita Install WordPress nya Klik Install WordPress Dan Inilah WordPress nya WordPress WordPress Yang kita Install Ini Ada Informasi Sukses Jadi WordPress Kita Sukses Kita Install Untuk Masuk Ke Dashboard Untuk Masuk Ke Dashboard WordPress Kita Untuk Mengolah WordPress Kita Kita Diwajibkan Login Terlebih Dahulu Caranya Klik Button Login Kemudian Disini Disini Kita Isikan Username Tadi Tadi Password Password nya Sama Persis Dengan Password Yang tadi Kita Isikan Setting Seting Disini Kita Juga Bisa Menambahkan Plugin Caranya Kita cari Plugin Saja Setelah Kita Dapatkan Plugin Disini Misalnya Kita Pake Plugin WooCommerce Kita Ekstrak Terlebih Dahulu Tunggu Proses Ekstrak Selesai Setelah Selesai Maka Akan Muncul Sebuah Folder Yang Bernama WooCommerce Kita Buka Saja Dan Inilah Plugin Kita Copykan Plugin WooCommerce Ini Kita Copykan Ke C Kemudian Kita Copy Ke Sum Lalu Ke Folder HtDocs Dan Kita Copykan Ke E-Business Lalu WP Content Setelah Itu Kita Masukkan Ke Plugin Kita Paste Disini Untuk Menginstall Plugin WooCommerce Kita Kembali Lagi Ke Dashboard Kita Kita Ke Menu Plugin Kita Klik Saja Lalu Disini Muncul Plugin Yang Kita Kopikan Tadi WooCommerce Untuk Mengaktifkan Klik Aktivasi Tunggu Sejenak Sampai Muncul Halaman Untuk Menginstall Plugin WooCommerce Nah Inilah Halaman Untuk Menginstall Plugin WooCommerce Kita Langsung Saja Disini Klik Install WooCommerce Pick Maka Selesailah Penginstall Plugin WooCommerce Untuk Melihat Atau Mengunjungi Set kita Caranya Disini Maka Muncul Tab Baru Dan Ini Untuk Mengetahui Fungsi Plugin WooCommerce Yang Kita Install Tadi Disini Terdapat Menu Chart Checkout My Account Sample Pix Dan Shop Inilah Plugin WooCommerce Kita Untuk Mengolah WordPress Kita Maka Kita Kembali Ke Dashboard Misalnya Disini Kita Akan Menambahkan Product Yang Akan Kita Jual Caranya Ke Menu Product Kemudian Add Product Kita Klik Saja Add Product Lalu Kita Berikan Nama Produk Kita Mainan Dan Mini Miniatur Vispa Do Do Ni Ni selamat menikmati maka untuk menambahkan image gambar mainan yang akan kita jual kita klik saja set fitur image kemudian pilih file atau select file nah disini saya akan menjual model seperti gambar ini lalu kita isi titul atau judulnya kopikan saja ke caption kita kopikan ke alt text disini deskripsi mainan kita unik bagus desain menarik dan tahan lama selesai saja kita set fitur image kemudian kita klik publish saja untuk mempublish produk yang akan kita jual untuk melihatnya langsung saja kita ke setnya lalu disini kita refresh terlebih dahulu kemudian menuju menu shop maka muncullah mainan dan vispa yang kita jual tadi disini untuk itu kita dapat menambahkan produk-produk yang lainnya seperti cara yang tadi itulah bagaimana cara mempublish sebuah produk kita ke wordpress kita untuk menambahkan barang yang ingin kita tampilkan lagi caranya juga sama seperti itu kita ke menu produk sorot menu produk lalu kita add product tapi sebelumnya disini kita ingin merubah satuan yang ada pada WooCommerce lalu setting inilah kita rubah satuannya disini diganti Indonesia Jawa Timur lalu Indonesia Rupiah ini All Countries kemudian shifting agar satuannya menjadi rupiah bukan euro atau dolar kemudian untuk mengolah tema bermain dengan tema kita ke menu appearance selalu klik saja dem di sini kita bisa merubah tema yang kita inginkan atau menambahkan juga bisa tapi di sini saya tetap memakai 2013 saja kemudian kemudian mengolah menu langsung saja di sini ada menu kita klik saja dan inilah menu-menu yang ada di sini kita bisa merubahnya kita ini jika ingin menambahkan kita tinggal cawang saja di sini lalu di sini misalnya home ini saya taruh di atas sini inilah menu yang ingin saya tampilkan ini ini juga bisa dibuat submenu ini dibuat submenu juga bisa lockout sebaiknya bukan submenu tapi menu saja lalu shift menu itulah cara menambah menu kita juga bisa menambahkan di sini lalu setelah ditambahkan kita klik shift menu saja maka akan muncul di sini setelah itu kita cawang kita tambah add menu muncul di sini langsung kita atur di mana yang kita inginkan coba saja home ini ditaruh di atas maka di sini home di sini kita refresh saja dan berpindah dan berpindah di home pertama langsung saja kembali dan kita coba menambah product lagi caranya juga sama seperti tadi add product ini belum kita shift shift saja belum kita ingin menambah product kita add product saja itu miniature miniatur di sini jika kita ingin menambahkan kategori maka di sini kita klik saja add new category ini sudah tadi saya sudah bikin mainan miniatur souvenir lalu kita bisa juga tambahkan misalnya hiasan kita add new product maka muncullah hiasan di sini misalnya ini barang saya miniatur ini saya pilih gambarnya terlebih dahulu loot file select file sini saya misalnya ingin jual ini set Fitur image Lalu disini Regular press ini Maksudnya harga awal Misalnya kita taruh Rp75.000 Ini ada diskon Ini harga yang setelah Didiskon Menjadi misalnya Rp60.000 Ini juga schedule Untuk mengatur Diskonnya Mulai ini sampai ini Untuk barang ini saja Bisa kita atur Disini Tanggal yang kita inginkan Misalnya mulai 1 Sampai 30 Ini misalnya kategorinya Hiasan bisa Souvenir pun juga bisa Miniatur bisa Mainan bisa Kita centang semua saja Lalu Kita publish Dan kita Kembali lagi Disini Kita refresh Kemudian ke menu Sob saja Dan inilah Tadi Yang saya Publish Harga awalnya Rp75.000 Di diskon Dan harga sekarang Menjadi Rp60.000 Inilah Barang-barang yang Kita jual Misalnya Disini Ada orang beli Kita klik saja Ini Add to chart View chart Maka pindah ke menu Setelah itu Kita butuh Berapa Barang yang ini Kita mau beli Berapa Barang yang ini Maka Kuantitinya Atau jumlahnya Kita bisa Tambah disini Kita bisa Kurang Kemudian Kita Proses To check out Saja Proses Untuk Pembelian Ini Isikan Nama-nama Anda Perusahaan Apa Alamatnya Lalu Disini Setelah itu Please order Itu saja Untuk Pemesanannya Kita Kembali Lagi Ke Sini Kita Bermain Di Pix Saja Kita Buka All Pix Kemudian Saya Ingin Bermain Di Ini Saya Isi Latar Belakang Ini Latar Belakang Saya Mengapa Saya Jual Caranya Juga Mudah Kita Tinggal Mengetikan Saja Disini Disini Misalnya Saya Ingin Menambah Gambar Di Latar Belakang Saya Ini Kita Klik Itu Kemudian Saya Ingin Menambahkan Gambar Pada Menu Home Saya Select file Lalu Ini Saja Inset Tupik Muncullah Disini Ini Jika Ingin Menengahkan Gambar Kita Bisa Klik Ini Right Di Sebelah Kanan Saja Kemudian Kita Klik Update Kam Muncullah Disini Latar Belakang Saya Mendirikan Bisnis Online Ini Kemudian Kita Update Saja Dan Kita Lihat Disini Kita Refresh Kemudian Kita Lihat Yang Saya Publish Tadi Di Home Inilah Home Kita Tar Belakang Saya Mendirikan Bisnis Online Ini Dan Kita Saya Ingin Membuat Informasi Tentang Data Saya Kita Bermain Di Pick Lagi All Pick Kemudian My Akun Edit My Address Kita Edit Saga Dan Disini Kita Coba Berikan Nama Lengkap Saya Phone Phone Number Number 087859 848855 email saya kita bisa mengisi alamat-alamat yang bisa dihubungi oleh user atau pemesan barang yang kita jual langsung kita update saja kita lihat disini kita refresh lagi my account my address inilah alamat yang bisa dihubungi ini untuk produk-produk yang kita jual ini adalah produk-produk yang tidak atau ingin saya jual pada toko online saya itulah sedikit bagaimana cara membuat toko online dengan wordpress demikian tutorial bagaimana cara membuat toko online dari wordpress mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang salah kesalahan terletak pada manusianya dan kesempurnaan yang milik Allah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati